berikut ini cara reset keyboard HP Xiaomi ini bisa kalian praktekkan di Redmi kemudian Poco karena sama-sama pakai MIUI jadi untuk kalian yang ingin reset keyboardnya kalau keyboardnya mungkin remote langsung saja berikut ini perlu kalian ketahui ada satu keyboard di Realme ini tidak ada opsi reset sama sekali namanya Pesmoji seperti ini kalau Google keyboard ini bisa jadi untuk itu disini masih pakai Google keyboard jadi kalau Google keyboard ini cukup mudah untuk meresetnya misalnya ini lagi pakai yang namanya tema gelap nanti kalau ingin meresetnya itu dari pengaturan caranya buka setelan ini menu setelan kemudian pilih apel yang ini nah di bagian kelola aplikasi cari Google keyboard atau keyboard kalau tidak muncul dia berada di bagian ini dia ke tiga titik tampilkan semua aplikasi kemudian cari Google keyboard nah yang ini untuk meresetnya pilih bagian penyimpanan dan pilih hapus data di bawah pilih hapus semua data kalau dilihat nah hasilnya kereset menjadi warna putih kembali dan ada satu keyboard yang ini di bagian ini kalau dia merupakan penyebab lemon HP kalian silahkan dimatikan saja di setelan tambahan kemudian bahasa dan masukkan atur keyboard nah yang ini Pesmoji ini jadi Pesmoji ini tidak ada opsi reset sama sekali kurang tahu kenapa mungkin gara-gara aplikasi sistem kalau dilihat di bagian kelola aplikasi ini di bagian Pesmoji nah kalau kita pilih hapus data di bawah yang ada cuman hapus jadi tidak bisa di hapus atau di reset untuk itu kalau kalian Pesmoji nya bermasalah silakan gunakan saja Google keyboard sedangkan Pesmoji ini dimatikan saja seperti itu itu saja silakan kalian coba sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati